Laku ke Tegal ini, laku berapa ini mas? 105 105 juta teman-teman, bukan main Anak Anoman laku 105 juta Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semua Selamat lagi dengan Joe Channel disini Oke teman-teman Hari ini Minggu, ini tanggal 25 September 2022 Saya berada di Pali teman-teman Dan tempatnya di Gempong ya Waduk ini di sekitaran sini Ada melingkar ini Waduk namanya Waduk Gempong Di Pati Dan disini sedang diselenggarakan Kontes Kambing Peiras Kali Gesing Atau Kambing Kali Gesing Tepatnya di Pali ini teman-teman Dan untuk sedang kami kita mau review Kambing yang di depan kita ini Kita ketahui secara jelas untuk profilnya Seperti yang kita tahu Untuk pemiliknya juga ada Nah ini dia, beliau juga yang pemiliknya Oke selamat siang, selamat sore mas Selamat sore Ini untuk Kambingnya Jenengan Ini Masih kelas apa ini mas? Kelas Ajantan Kelas Ajantan Dari mana ini ngomong-ngomong ini? Jenengan Mas itu gimana? Masnya rumahnya gitu Oh, saya dari Terenggalek Oh, Terenggalek Bisa disebutkan sama mas siapa? Farmnya namanya apa? Saiful Batir Farmnya Dua Putra Farm Terenggalek Terenggalek Oke Dari Mas Saiful Bakir ya Dari Terenggalek Apa nama mas? Lupa lagi lagi Dua Putra Farm Dua Putra Farm Boleh minta nomor WA-nya? Boleh Boleh Berapa? 081 081 357 357 350 350 650 650 650 Ini adalah Kambing Dari Terenggalek Teman-teman Dan Saya ingin tahu mas ini mas Untuk kambing ini Nanti masuk kelas apa ini? Kelas Ajantan Kelas Ajantan Kelas Ajantan Dikasih nama siapa ini? Abiyoso Abiyoso Namanya cukup Cukup keren juga ini Namanya Abiyoso ini teman-teman Ini punya TB berapa ini? TB-nya kurang lebih 105 105 105 TB-nya 105 cm Ben siapa? Ben Anoman Ben Anoman 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 teman-teman Seperti yang kita tahu Anoman itu kambing Termasuk kambing terbesar juga mas ya Besar Di mana itu? Di Indonesia Di Indonesia Nah itu Ini anaknya Anoman Anoman Kalau orang jauh bilang Enggak bayan-bayan pokoknya Ini masuk kelas A Bapaknya namanya si Anoman Teman-teman Terlihat untuk Apa namanya Dribul-dribulnya Untuk speknya Pokoknya sudah Enggak diragukan lagi Si anak Anoman ini teman-teman ya TB-nya 105 Cuman kakinya warnanya putih ini mas ya Iya Enggak pakai sepatu ya Enggak pakai sepatu Untuk kakinya teman-teman Ini keren untuk kambingnya Ini sudah perawatannya maksimal ini ya Perawatannya maksimal ini ya Sudah siap buat kontes hari ini Sudah siap buat kontes hari ini Untuk prestasinya mas Ini Di mana-di mana aja Karena juara satu Dinyancuk Juara dua Dipajetkan Terus juara satu lagi dipajetkan Dua kali Oh gitu Berarti juara satunya Dua kali Dua kali Dan untuk yang disini Belum Belum Masih belum Karena ini masih kelas Masih nanti malam Masih nanti malam ya Masih kelas D ini Oh oh Kiragai ini masuk Nominasi berapa Kira-kira menurut jenengan sendiri Tiga besar gitu Optimis teman-teman ya Jadi masuk ke tiga besar Semoga saja Karena harapannya seperti itu Namun yang lebih penting disini adalah Ketemu sama teman-teman Besar silaturahmi Kayak gitu ya Nah itu Dan ngomong-ngomong Masih ini kambingnya Sudah ada yang lawar Atau sudah laku Atau memang cukup dibawa ke Singajah Bantai saja Ini sebenarnya sudah Dildilan Sudah Dildilan Kemana ini mas Ke Mas Tofal Mas Nofal Mas Nofal Hei Ketegal ya Laku Ketegal ini Laku berapa ini mas 105 105 105 juta teman-teman Bukan lumayan Anak Anoman laku 105 juta Apa ini karena Mulu-mulu jenengan ini Keistimewaannya ini Keistimewaannya ini Dari kantin ini Pertama dari posternya Dari poster Bulung Keringannya kan bagus Jadi masuk ke telegori kontes Kan sudah termasuk lagi Termasuk jempolan pokoknya Semuanya masuk gitu ya Apalagi kalau untuk saya lihat Ini di Keserahsiannya masuk Nah gitu Oh Cakep bulunya ini juga Gelung juga mas ya Yang gelung Pola warnanya bagus Pola warnanya bagus Oke Berarti ini Ngomong-ngomong pindah ke Familia Mas Nofal ya Pindah Mas Nofal Kita pindah ke Mas Nofal Teman-teman Oke Kita pokoknya ngobrol Santai aja mas Nofal Ini mas Nofal Kok sampai berani-beraninya ini Iya mas 105 juta Alasnya kenapa Optimisnya Optimisnya untuk Braiding Untuk braiding Di kandang jenengan Iya Ini nanti Farmnya jenengan Namanya apa ini Navit Farm Navit Farm Navit Navit Farm Di Navit Farm Jadi Ini semacam kayak bursa transfer Gitu teman-teman ya Pokoknya Dari Trenggalek Ke Tegal Kayak gitu ya Dengan nominal 105 juta Ini cukup pantas juga Dan untuk transasinya ini kapan ini Sebenarnya sudah lama Cuman Minta terakhirnya si Mas Saiful Di kondesin di party Di party gitu Jadi Ketemu di sini Setelah kondes A Selesai kondes A terakhir ini Lama bawa pulang Mau gitu ya Jadi kayak COD-an gitu mas ya Betul Oh COD-an di sini gitu ya Biar gak kejauhan gitu ya Biar gak jauh-jauh Nanti ketegang Hmm Di tengah-tengah gitu Ketemunya di Jawa Tengah Teman-teman Boleh juga ini Ini harapannya nanti Mas Noval Dengan kambing yang Harganya segitu Kedepannya gimana mas Nanti untuk braidingnya Cari petina yang kayak apa Ya kalau petina sih Sedikit-sedikit sih Sudah kumpul sih Untuk petina-petina yang Ya pengennya sih gini ya mas Untuk braiding Kedepannya Mau bikin Anakan itu yang Kelas-kelas kontes Oh gitu ya Karena saya belinya Pejabatnya pejabat kontes Dan ini Lurinya Jelas Dan Anaknya anak kambing terbesar Se-Indonesia Anak kanoma Betul Jadi bener-bener Optimis mas Untuk Bikin Anak-anakan dari ini Betul Ini berarti mas Noval Baru mau Malu Apa namanya Baru mau mulai Teman-teman Karena seperti yang kita lihat Seling saya liput juga Dikali kesing Itu mainnya main ini mas Kambing jumpan untuk korban Tapi sekarang jumpan Ini untuk Untuk Braiding Seringnya kayak gitu Jadi kalau ini Setahun Setahun sekali Mas Noval datang ke Pasar kambing Cari kambing untuk korban Seringnya kayak gitu Kambing-kambing jumbo Iya Jadi Mas Evo Ini ada kemajuan Buat mas Noval Cocok ini Mau buat braiding Semoga Nanti apa yang diharapkan Sama Jenengan Nanti bisa berhasil Kedepannya Kayak gitu ya Memang optimisnya lagi Untuk braiding mas Di daerah tegel itu Nggak ada loh Nggak ada Nggak ada yang Braiding bener-bener Orang optimis Braiding kontes Nggak ada ya Paling kelas-kelas ya Paling kelas Daging atau apa Untuk daerah tegel sendiri itu Kalau yang saya lihat ya Saya sudah muter-muter Untuk daerah tegel Untuk braiding kontes ini Cuma baru saya Baru Oh gitu Kalau di sana itu Kebanyakan ternak pengembungan Ternak pengembungan ya Jadi fatening gitu ya Kalau untuk yang braiding Apalagi kontes Iya Belum ada Paling terjun di situ Oh gitu Karena saya Saking penasaran Dan memang Etawak kan Dari segi Vergo Emang Etawak itu luar biasa Iya bener Pasti hasilnya itu Pasti berhasil lah Pasti berhasil Selawaki pokoknya Selalu optimis gitu ya Optimis Kayak Mas Hevo ini Jadi sudah ngerasain ya Rasanya gimana Serima duit 105 juta Ya seneng ya Karena sudah Sudah berhasil Perjuangan juga Iya bener Ini ngomong-ngomong Sudah berapa tahun Ini usianya Dari si Siapa namanya Abiyoso 3,5 tahun 3,5 tahun Ini teman-teman ya Jadi cukup lumayan Berarti sudah rampas Sudah rampas Sudah rampas Namun kalau untuk Braidingan Tetap masih Beracak gitu ya Lagi masih Sehat Masih jos Pokoknya Dan ini Mas Noval Nanti kalau Seandainya Teman-teman Yang ada yang Pemula dari Tegal Mas Noval Saya mau minta Ini kawinan Dari Abiyoso Gimana Ada tarifnya Apa enggak Kalau itu sih Nanti bisa diobrol Di kata Sambil ngopi Mas Iya Karena ini Tahu sendiri ya Harga segitu Masuk ayo Gratisan Enggak Nah itu Teman-teman Untuk modelnya Sudah gede Nah itu Modanya sudah gede Teman-teman ya Dari Ini si Abiyoso Cukup Lumayan Modanya Mas Ya Oke Belum Betinanya Mas Nah Betinanya Paling gak Juga yang Harga 20 ke atas Gitu ya Jadi Biar Biar cepat Gitu Untuk Biar hasilnya Maksimal Pengennya sih maksimal Tapi apa Jadi Gustyawa Iya Tapi itu berusaha Yang penting Yang Gustyawa Yang menentukan Oke mas Terima kasih Mas Sehful Sukses selalu Buat jelengan Dan sukses Selalu buat Mas Noval Semoga berhasil Amin Di usaha Pertanakannya Untuk mulai Hari ini Oke Ya teman-teman Cukup tidur Dulu ya untuk review saya Di Apa Gupasuntas Si Abioso ini Yang malah untuk hari ini Pindah tangan Istilahnya kayak gitu teman-teman ya Dari Jawa Timur Ke Jawa Tengah Yaitu Kategor Ke kandangnya Mas Noval Semoga bermanfaat Dan dapat menjadikan Motivasi untuk teman-teman semua Apalagi yang Masih Ini Pemula Gitu ya Jadi Mudah-mudahan Bisa Kasih gambaran Sama teman-teman Oke Saya tutup dulu Lipitannya Jangan lupa Duwung selalu Jawa channel Dengan cara subscribe Like dan share Semoga bermanfaat Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih